mencapai hampir 500 orang Tribunas. Penyelamatan Kota Pekan Baru Tribunas saat ini sudah melakukan proses pendinginan pasca melakukan pemadaman dalam kebakaran yang terjadi di Pasar Cipuan Kota Pekan Baru Tribunas. Seperti ketahui Tribunas bahwa kebakaran ini sudah terjadi sekitar hampir 2 jam lalu Tribunas, namun memang saat ini proses pendinginan masih dilakukan karena memang di beberapa titik masih terdapat titik api yang ditemukan oleh para petugas dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Pekan Baru Tribunas. Dan saat ini sejumlah pedagang juga masih berupaya juga melakukan upaya mencari barang-barang yang masih mereka bisa selamatkan saat ini Tribunas di puing-puing yang tersisa di sekitar Pasar Cipuan ini Tribunas. Dan untuk informasi yang diterima dari Tribun Pekan Baru dari Pemerintah Kota Pekan Baru Tribunas dan juga perwakilan Pasar dari Tribunas bahwa jumlah dari pedagang yang terdampak mencapai hampir 500 orang Tribunas. Dan para pedagang ini berjualan di kawasan ini sudah cukup lama Tribunas dan mereka berharap nantinya pasca kebakaran di Pasar Cipuan ini mereka bisa dibangunkan tempat berdagang sementara Tribunas atau tempat penampungan sementara Tribunas nantinya. Dan saat ini informasi yang dihimpun Tribunas bahwa untuk saat ini Tribunas jumlah kios yang terbakar sekitar 500 kios yang terbakar Tribunas. Dan yang paling terdampak ada sekitar 400 kios yang terbakar Tribunas dari total 800 jumlah pedagang yang ada di Pasar Cipuan ini Tribunas. Jadi untuk saat ini pihak pemadam kebakaran dan juga dari pihak kepolisian Tribunas sudah melokalisir kawasan ini agar masyarakat yang tidak berkepentingan nantinya tidak bisa masuk ke areal ini yang diperbolehkan masuk bukannya adalah para pedagang yang memiliki kios di dalam areal dari Pasar Cipuan yang ada di jalan Tuan Kutampusaya Kota Pekanbaru ini Tribunas. Dan untuk saat ini Tribunas upaya pemadaman hampir tuntas dilakukan setelah dilakukan proses pemadaman selama hampir 2 jam ini Tribunas. Dan pihak kepolisian sudah memasang garis polisi Tribunas di sekitar kawasan ini agar bisa melokalisir para masyarakat yang ada di sekitar sini agar tidak masuk ke areal puing-puing dari kebakaran yang terjadi di Pasar Cipuan ini Tribunas. Dan kebakaran yang hebat ini terjadi sekitar pukul 4 lewat tadi Tribunas dari informasi yang diperoleh Tribunemukan baru Tribunas. Dan untuk sampai saat ini Tribunas upaya pemadaman masih dilakukan Tribunas dan tim dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan dari Kota Pekanbaru masih melakukan upaya pemadaman. Mereka berjibaku memadamkan titik-titik api yang masih terlihat di sekitar puing-puing dari Pasar Cipuan ini Tribunas. Dan bagi masyarakat Tribunas yang mungkin melintas di sekitar Jalan Tuan Kutampusaya untuk saat ini bisa menghindari Jalan Tuan Kutampusaya Tribunas karena memang dalam kondisi macet dan khususnya di depan Pasar Cipuan ini jalan ditutup karena untuk proses pemadaman dan untuk tempat siaganya beberapa unit damkar yang masih siaga untuk melakukan proses pemadaman di sekitar areal Pasar Cipuan ini Tribunas. Dan informasi yang diperoleh Tribunemukan baru juga Tribunas dari Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa ini bukan pertama kalinya kebakaran terjadi di Pasar Cipuan ini. Dalam beberapa tahun ini saja ada sudah tiga kali kebakaran yang terjadi di Pasar Cipuan ini Tribunas. Dan para pedagang tadi juga sempat menyampaikan Tribunas kepada Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan harapan bahwa mereka meminta dalam waktu dekat dalam beberapa hari ke depan diharapkan bisa dibangunkan tempat penampungan sementara bagi ratusan pedagang yang terdampak akibat kebakaran Pasar ini Tribunas sampai saat ini Tribunas. Oke saat ini cukup ramai masyarakat terlihat Tribunas. Dan proses pemadaman sudah hampir dituntas dilakukan Tribunas. Masih banyak bekar, masyarakat masih ramai di sekitar kawasan ini. Oke Tribunas, sekian dulu live dari saya, Manonis Gumbang dari Tribunan Kota Pekanbaru. Sampai jumpa. Terima kasih.